Dinasosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Boni Bulango mengedukasi masyarakat Kabila tentang upaya mencukai stunting pada balita. Petugas lapangan Keluarga Berencana Kecematan Kabila, Amalia Laode Syarifudin menjelaskan seribu hari pertama kehidupan dimulai sejak janin berada dalam kandungan ibu selama 270 hari hingga anak berusia 2 tahun. Jadi kegiatan ini tanggal 1 November kita mengadakan kegiatan dengan mengundang 15 kader dan pus dengan tema seribu hari pertama kehidupan. Sejak janin berada dalam kandungan yaitu 270 hari sehingga anak berusia 2 tahun yaitu 230 hari yang dimana itu masa-masa emas yang sangat penting untuk perkembangan anak. Sasarannya ini untuk ibu pus agak berguna. Stunting itu sudah berkurang, terus mereka dapat pengetahuan yang lebih tentang stunting. Hal ini dijelaskan oleh Amalia saat diwawancarai usai melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Balai Penyuluh Kecamatan Kabila pada Rabu 1 November 2023 kemarin. Satuannya itu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan pengasuhan yang baik dan benar pada seribu HPK agar anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Serta menurunkan angka stunting khususnya di Kecamatan Kabila.